Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, pada... Selamat sore, Pak. Oke, pada hari ini pas, kebetulan 22 Desember, hari ini kita bikin guest lecture, dan kebetulan guest lecture-nya juga ibu muda, maksudnya perempuan muda gitu ya. Jadi cukup mewakili semangat kita ini. Kita langsung aja, mungkin sebentar, saya untuk guest lecture ini, saya ditemani oleh Bu Fethi, ada Bu Fethi sebagai co-host juga, kemudian ada Bu Yosi, dan ada Vandi tadi sebagai adminnya. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah pada hadir, dan terima kasih juga untuk Mbak Gandhi, saya panggil Mbak ya? Iya, boleh, Pak. Mbak Gandhi yang sudah hadir juga, mudah-mudahan tadi tes suara sudah bagus, mudah-mudahan tadi tantorannya sudah bikin kita berasa kayak di Bali gitu ya. Singkat cerita, kita mulai aja. Saat ini sudah ada sekitar 158 peserta yang hadir, jadi cukup baik. saya kira hampir semua kelas sudah hadir, nanti yang lain bisa menyusul. Tema guest lecture hari ini adalah tentang manajemen dan pemasaran destinasi, khususnya mengangkat pengalaman empiris dari desa wisata Sayan. Jadi desa wisata Sayan ada di Ubud, jadi salah satu desa wisata yang ada di Ubud, dan sedang berkembang untuk berusaha menyamai desa-desa lainnya yang sudah lebih dulu terkenal gitu ya. Meskipun desa wisata Sayan memiliki lokasi yang bagus, tapi selama ini namanya kan kalah dengan desa lain, padahal sebetulnya dia punya banyak atraksi dan maklumatnya. Selain itu, desa wisata juga menerapkan bagaimana dia mengelola atraksinya, bagaimana mengelola pengunjungnya, bagaimana dia mengembangkan produknya, jadi itu hal-hal yang saya kira menjadi perhatian kita semua bagi apa yang selama ini kita pelajari di kampus ya. Jadi sekarang kita kira-kira itu. Mbak Gandhi ini masih muda, dibanding saya masih muda sekali. Mbak Gandhi ini kebetulan sarjana pariwisata dari STP Bali, Mbak ya? Ya, betul, Pak. STP Bali, S1-nya STP Bali, kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 pariwisata di UGM. Jadi Mbak Gandhi sudah master pariwisata dari UGM. Kemudian setelah itu kembali ke kampung halaman, dan sekarang aktif sebagai manajer di desa wisata sayang, serta startup yang namanya GoDevi, Go Destination Field. Ini usaha sendiri atau dibikin bersama, Mbak? Gimana? Ya, jadi ini usaha bersama, Pak. Jadi memang kita ada sistem sahamnya, kita ada investornya, meskipun startup, tapi memang kita ada timnya, seperti itu. Oke, jadi selain aktif mengelola desa wisata sayang, juga aktif di GoDevi sebagai bisnis operator ya, official. Saya kira itu, jadi cukup perkenalan, saya kira langkapnya nanti langsung aja Mbak Gandhi menjelaskan materinya seputar khususnya materinya yang lebih fokus pada bagaimana mengelola dan bagaimana memasarkan desa wisata. Tapi tantangannya juga banyak, jadi kita pengen dengar kira-kira ini terbaru. Oh ya, rekam, zoom ini direkam, jadi nanti rencananya, kita tidak live streaming di YouTube, tapi rencananya kita akan sesulukan nanti. Demikian mungkin ya. Oke, silahkan Mbak Gandhi langsung. Oke, Pak Mahdi, terima kasih, saya ingin menyapa dulu juga, ini mahasiswa adik-adik, teman-teman saya dari Universitas Pancasila. Kedengeran ya suara saya? Jelas? Kedengeran jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, senang sekali pada sore hari ini diberikan kesempatan dan kepercayaan diundang oleh Pak Mahdi, khususnya untuk bisa hadir, berbagi cerita sih sebenarnya tentang apa yang sudah saya alami, lalui, dan apa yang sudah kami lakukan di Desa Bisapa saya. Oke, saya mulai share screen. Pak, nanti bisa dibantu untuk muterin videonya mungkin ya? Yang awal itu. Yang video itu dia? Ya. Ya, gimana, Pak? Oh, di share, apa? Share screen, ya? Gimana, gimana, Pak? Videonya mau dibuntar sekarang. Saya buka aja dulu ya PPT-nya. Sebentar ya. Oke. Oke, sambil menunggu, saya ingin membuka dulu dengan salam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi, hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana pengalaman empiris yang ada di Desa Wisata Sayan. Sebentar. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, baik. Oke, jelas. Semoga hari ini rasanya kita seperti di jalan-jalan virtual ke Bali ya. Mungkin yang pengen jalan-jalan ke Bali tapi masih belum bisa karena ada sebuah peraturan gitu. Semoga hari ini mengobati rasa rindu dan kangen. Baik. Jadi, ini adalah tema dari materi yang akan saya sampaikan yaitu manajemen destinasi dan pemasaran pengalaman empiris desa wisata Sayan Bud Bali. Suara saya jelas ya, Pak? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Thank you, Pak Made. Jadi, saya juga selain sebagai pengalaman desa wisata Sayan, saya juga sebagai sebuah startup yang memang khusus untuk desa wisata. Tepatnya socio-preneur. Jadi, memang kami punya peran dalam memasarkan secara digital dan juga melakukan pendampingan. Sehingga nanti saya akan bahas bagaimana model-model kolaborasi dan sinergi yang telah kami bangun selama kurang lebih dalam kurun waktu satu tahun kami merintis desa wisata ini. Well, everyone, ini adalah topik yang akan kita diskusikan selama kurang lebih dalam beberapa menit ke depan. Jadi, ini ada lima poin. Yang pertama, saya akan membahas, kita akan mengenal dulu desa wisata Sayan itu ada di mana sih dan apa yang menjadi keunikan. Lalu, yang kedua, saya akan membahas tentang apa yang menjadi permasalahan. Tadi Pak Madi menyinggung apa sih tantangannya. Tentu, banyak sekali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi selama mengembangkan desa wisata. Dan menariknya bahwa hari ini saya akan menceritakan bagaimana membangun sebuah desa wisata terindol. Karena kebetulan, kami baru mendapatkan SK desa wisata itu sekitar bulan April, teman-teman. Sehingga bisa dikatakan level dari desa wisata Sayan ini masih berupa desa wisata rintisan. Dan yang ketiga, saya akan membahas kemudian seperti apa dari permasalahan itu dan tantangan itu, kebijakan apa yang kemudian kami ambil di level manajemen, baik itu di tingkat kepala desa maupun di tingkat pop darbis itu sendiri dengan pendekatan-pendekatan yang spesifik. Salah satunya adalah sustainability approach yang mungkin kalian sudah banyak baca. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa penderapannya. Kemudian saya juga akan mengempatkan setelah planning, rencana, dan strategi yang kita terapkan dan kita pilih, seperti apa kisah sukses dan juga termasuk kisah kegagalannya. Seperti apa? Kita akan belajar sama-sama nanti. Kemudian, apa yang menjadi PR kita ke depan dari apa yang sudah kita petik, kita belajar bersama-sama selama kurang lebih satu tahun ini. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut ya, tentang secara spesifik mengenai bagaimana kemudian kami melakukan pengelolaan di desa wisata Sayan itu sendiri. jadi mungkin di mana sih Mbak Gandhi desa Sayan itu? Familiarnya dengan kata Eat, Pray, and Love mungkin ya. Salah satu film atau movie yang cukup terkenal. Ini diperankan oleh Julia Roberts sekitar tahun 2010. Dan salah satu spot pengambilan dari movie ini itu lokasinya ada di desa Sayan. Sehingga tidak sulit sebenarnya untuk mengingat desa ini. karena memang punya lenskap alam yang sangat luar biasa. Bahkan kalau misalnya beberapa restoran itu atau industri-industri yang ada di sekitar Dewi Sayan itu membranding Sayan Village itu sebagai tropical forest forestnya Bali. Jadi kayak hutan tropisnya Pulau Bali. Karena memang sangat cantik sekali. Ada sungai di sana dan perpaduan hutan rimba yang luar biasa. Maka kalau kubut berbicara alam kubut ya sebenarnya Sayan ini. kemudian juga lokasinya ada di Kabupaten Biyanyar Kecamatan Ubud kalau kita lihat dari secara peraturan atau kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Ubud itu desa Sayan masuk ke dalam kawasan strategis pariwisata nasional Ubud tersebut yang dimana di dalamnya ada 17 desa yang ada di wilayah tiga kecamatan Payangan, Tegalalang, dan Kecamatan Ubud dan salah satunya adalah desa Sayan. Sehingga bisa kita lihat sebetulnya sebelum mendapatkan SK desa wisata pun Sayan ini sudah cukup berkembang lama menjadi sebuah wilayah atau area atau sebuah kawasan pariwisata seperti itu. Kemudian kita memiliki satu desa dinas dan juga kita ada dua desa adat di Bali ada desa adat jadi memang sedikit berbeda model pengelolaan governmentnya. kemudian kita punya delapan banjar jadi cukup banyak banjar yang ada di desa Sayan ini dan tentu nanti saya akan ceritakan apa yang menjadi permasalahan dan cerita apa yang menarik. Total area sekitar 326 ke 49 hektare kemudian total populasinya ada sekitar 6.000 lebih dengan menariknya bahwa kita punya imigran itu cukup banyak sekitar 1.300-an. Kalau dilihat total perbandingan dari total populasi penduduknya cukup tinggi juga karena ini juga mengindikasikan bahwa desa ini sebetulnya selain sebagai sebuah desa yang benar-benar memang ada aktivitas atau mata pencarian yang masih tradisional tapi juga mencirikan bahwa ada kehidupan yang sangat dinamis di dalamnya karena juga desa Sayan itu sudah menjadi sebuah desa global sejak tahun 1930 sampai sekarang jadi memang desanya ekspat banyak sekali ekspatriat yang tinggal di Sayan dan hidup harmonis dengan masyarakat dan juga menariknya bahwa ketika kita lingkar dari data demografi kalau desa wisata Sayan ini dari sisi SDM itu sangat matang sebenarnya kami punya potensi SDM apalagi anak-anak muda yang sangat luar biasa kalau kita lihat data misalnya dari 75 87-nya itu tamatan serjana sampai jenjang doktor di tahun 2017 jadi bisa dilihat kalau kita lihat dari kapasitas SDM Sayan ini sangat potensial kemudian kita ingin melihat lebih dalam get to know Sayan apa sih yang menjadi kemudian ciri khas citra dari sisa Sayan ini kemudian sampai kita berani mengajukan Sayan ini menjadi desa wisata Pertama Sayan ini sebetulnya telah menjadi desa global 1928 seperti yang saya sampaikan tadi dan menariknya memang dari tahun itu sudah sangat banyak ilmuwan-ilmuwan dunia baik itu di bidang seni permusikan antropolog budaya dan sebagainya itu tinggal menetap di Sayan mereka melakukan dokumentasi mereka melakukan akulturasi sehingga apa yang saat ini kita bisa lihat di Sayan baik itu warisan berupa lukisan otentik satu-satunya di dunia yang artis itu ada di Sayan itu merupakan sebuah proses yang panjang sekali merupakan akulturasi yang terjadi dengan pada saat itu umuan-ilmuwan dunia yang menetap di Sayan memilih Sayan juga karena memang mendapatkan inspirasi untuk berkarya di Sayan karena alamnya sangat luar biasa spiritnya sangat luar biasa salah satunya mungkin yang kalian tahu itu adalah Mikio Kuberwias dia adalah salah satu orang yang punya perang besar sekali mengkomunikasikan Bali melalui salah satu bukunya itu ke dunia dan beliau pernah ada di Sayan saat itu kemudian juga rumah dari lukis yang artis yang artis ini aliran teman-teman aliran lukisan yang ditemukan oleh Aris Bid di tahun 1960 seorang seniman lukis asal Belanda saat itu yang tinggal dan menetap di Sayan penes tanam di salah satu banjar yang ada di Sayan dan kemudian beliau mengembangkan bersama masyarakat kami model aliran ini yang sebetulnya sekarang sangat mudah sekali ditemukan di berbagai macam galeri-galeri yang sudah populer tapi living culture-nya hanya bisa ditemukan di desa saya karena ini menjadi mata pencaharian masyarakat sampai sekarang mereka masih melukis dan menjual lukisan-lukisan mereka ke sekuati ke pasar sekuati dan pasar-pasar lainnya jadi masih apa yang ada di tahun lalu di tahun berapa puluh tahun itu masih kita lihat warisan itu sekarang di desa saya jadi ini uniqueness yang sangat luar biasa sekali gak ada dimanapun di desa lain di Bali bahkan di dunia yang gak ada cuman ada di Sayan dan menariknya juga Sayan ini menjadi center for spiritual healing ini di dunia juga karena alamnya luar biasa jadi pusat kegiatan yoga itu di penes tanam tapi yang kemudian yang kami lihat perluannya adalah bagaimana dengan keterlibatan SDM lokalnya karena sejauh ini yang kita lihat memang lebih banyak SDM-SDM atau industri-industri bersekala besar yang akhirnya membangun atau membuat usaha di wilayah ini di desa Sayan kami ini yoga owner yoga aktivitas yoga dan sebagainya itu sebagian besar orang luar maka ini yang kami lihat sebagai sebuah opportunity bagaimana kalau kita mengambil ini sebagai sebuah peluang untuk melibatkan masyarakatnya dengan model desa-desa yoga well kemudian apa sih yang menjadi permasalahan ketika kita berbicara mengembangkan desa-wisata karena kalau dilihat Sayan ini sudah dari dulu sekali berkembang sebagai sebuah desa global sudah pasti bahwa pariwisata itu sudah sangat luar biasa berkembang pesat karena pusat akomodasi berbintang yang ada di Ubud itu di Sayan kita punya sekitar pusat akomodasi berbintang itu seperti bintang 4 dan 5 itu kurang lebih kita penuh atau berbintang 4 sampai 5 itu ada di desa Sayan sehingga bisa dibayangkan bagaimana perkembangan pariwisata yang ada di sana tapi kemudian apa yang menjadi tantangan ketika kita ingin mengembangkan Sayan menjadi sebuah desa wisata dan mungkin ini yang membedakan dengan desa-desa lain yang ada di Bali misalnya penglipuran kita tahu penglipuran adalah salah satu best practice desa wisata yang sangat bagus sekali manajemennya secara historis menariknya bahwa Sayan ini merupakan wilayah perbatasan perang jadi dengan model seperti ini dengan wilayah perbatasan perang ini pada zaman tak dahulu itu Puri Ubud mengirim utusan-utusan pilihannya ke Sayan yang memang berasal dari yang berasal dari akar lelukur yang berbeda jadi bahasanya karakter masyarakat yang ada di Sayan ini sangat heterogen jadi mereka datang dari akar lelukur yang berbeda ada dari Mas Ubud ada dari Batu Bulan bahkan pada saat itu ada yang datang dari Kerajaan Pelungkung Kuri Pelungkung bahkan Badong dan sebagainya karena pada saat itu Sayan menjadi benteng sebuah benteng atau wilayah perbatasan yang semua kerajaan-kerajaan kecil di Bali saat itu memperbukkan wilayah ini jadi memang sangat heterogen berbagai macam karakter people ada di dalam dan ini yang kemudian membedakan bagaimana kita mengembangkan Sayan sebagai sebuah desa wisata yang tentu tidak akan bisa sama strateginya modelnya dengan penglipuran karena yang kita tahu bahwa penglipuran adalah model karakteristik masyarakatnya dari satu akar lelukur itu dari bayang gede kalau tidak salah sehingga modelnya homogen akan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan dibandingkan ketika kita berdampingan dengan model masyarakat karakteristik masyarakat yang heterogen mereka berasal dari bermacam-macam akar atau keturunan lelukur seperti itu sehingga mereka membawa nilai sosial yang berbeda dalam kehidupan saya ini yang menjadi tantangan kami sebetulnya ketika berbicara itu di sisi lain selain aspek itu yang kemudian akhirnya berimpak pada nemahnya awareness kolektif kalau berbicara misalnya para misata dari sisi individual itu SDM di saya sudah tidak usah ditatakan lagi banyak yang menjadi owner dari akomodasi dan sebagainya yang ada di saya tapi kalau berbicara mengenai bagaimana awareness mereka kolektif awareness mereka itu masih kurang optimal karena alasan tadi nah di sisi lain juga kita melihat selama proses ini bahwa kita juga masih punya kelemahan mereka yang ada di desa ini belum punya kapasitas optimal dari sisi bagaimana mengimplementasikan service quality yang optimal karena bagaimanapun ketika berbicara destinasi layanan itu menjadi salah satu inti dari produk yang kita tawarkan tapi ini memang masih belum optimal karena juga tidak mudah bagaimana kita membawa budaya hospitality itu ke model sebuah desa dimana di desa itu sendiri disana mata pencarian masyarakatnya mereka bekerja sebagai petani kemudian mereka bekerja sebagai pelaku seni atau pelukis dan sebagainya kemudian tiba-tiba kita membawa culture hospitality ini ini juga menjadi sebuah tantangan sebetulnya bagaimana membiasakan mereka agar mereka punya aware terhadap budaya atau kinerja atau SOP dari hospitality ini yang sedang kita bangun dan sedang kita optimalkan jadi menariknya teman-teman bahwa ternyata ada sebuah model teori sebenarnya yang mau konfirmasi hipotesis kami ternyata memang benar ketika model masyarakatnya itu sangat heterogen maka sense of community-nya itu cenderung rendah ini yang mengakibatkan untuk mengaplikasikan community-based tourism di saya itu tidak bisa dalam waktu yang cepat dan instant karena kita tahu bahwa ini berkaitan dengan mindset sesuatu yang dibawa secara turun-temurun sudah mengangkap dan tidak mungkin kita bisa merubah itu dalam waktu satu-dua hari butuh proses yang sangat panjang tapi tentu ada solusinya ada cara ini yang sobat kita bangun lalu apa impact-nya ketika kita tahu bahwa sangat kuat sekali egocentris atau ego sektoral dari community sehingga beberapa seperti warisan yang artis yang saya ceritakan tadi itu sebenarnya sudah semakin pudar yang ada di desa sayang yang itu sebenarnya muda ya pelukis-pelukis muda tapi kenyataannya sekarang hanya ada pelukis-pelukis di usia baby boomer usia-usia yang sudah tua karena anak mudanya kurang punya minat untuk mengkonservasi atau melanjutkan apa yang menjadi warisan dari pelukurnya terdahulu ibaratnya rasa kepedulian itu belum muncul kemudian juga kita tahu kalau berbicara ubut sebenarnya kita juga berhadapan dengan masif agricultural land conversions ada fungsi lahan yang cukup besar dan sayang juga salah satunya dan data juga menunjukkan bahwa kalau kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi kalau kita petakan kita analisa secara empiris aja di lapangan kita lihat bisa dihitung jari bahkan sangat susah kita temukan aktivitas yoga yang ditawarkan oleh orang lokal itu gak ada di sayang kebanyakan memang yang punya orang-orang luar seperti itu kebanyakan juga expats yang punya seperti itu maka ini menjadi sebuah catatan penting sebetulnya what's wrong kita punya aset yang luar biasa di sayang kita juga punya SDM kok yang punya kemampuan untuk kegiatan yoga dan sebagainya tentu ini yang menjadi peluang sekaligus tantangan yang kita lihat jadi disini kita mencoba mempermolesikan apa yang menjadi permasalahan yang ada di sayang ini baik secara general maupun spesifik terkait dengan turisme kita coba melihat bahwa ternyata memang ketika ingin mengimplementasikan mengelola sebuah model desa wisata yang memang core-nya adalah community based disana harus ada kebersamaan gitu gak bisa kita sendiri-sendiri meskipun lokal terlibat satu dua tapi itu belum bisa dikatakan holistik gitu maka disini sangat penting sekali bagaimana kita membangun spirit kebersamaan dan masyarakat itu untuk mau terlibat secara bersama-sama membangun desa ini karena kunci keberlanjutannya ada di mereka nanti yang akan menjaga gak bisa dari manapun pihak eksternal pun juga gak bisa menjamin itu selain community atau masyarakatnya itu sendiri maka kami mencoba melihat bahwa ternyata desa saya ini tidak bisa diterapkan model-model kebijakan yang sifatnya kaku actually materi ini saya sampaikan juga waktu saya jadi guest lecturer di USA jadi model kebijakan yang diimplementasikan di desa saya itu tidak selalu berkaitan dengan pasal-pasal peraturan-peraturan yang kaku kalau kita amati model kepemimpinan Bapak Perbekal yang sekarang kalau kita lihat itu adalah bagaimana kita menerapkan kebijakan pariwisata melalui attitude seperti apa bagaimana dukungan pemimpin bagaimana verbal communication seorang pemimpin dalam hal ini yang dari awal beliau berjuang memang untuk mengembangkan sains sebagai sebuah model eco-village hingga mendapat SK dan sampai sekarang kita bisa lihat aktivitas wisata yang bisa dinikmati itu semua tidak lepas dari bagaimana leadership seorang pemimpin dalam pengembangan destinasi itu sendiri atau desa wisata sehingga menariknya bahwa ketika berbicara polsi it's not only tentang pasal-pasal yang kaku tapi lebih kepada bagaimana verbal communication ethics dan performance dari village official atau village leader ini penting sekali jadi ada dua hal yang kemudian kita perhatikan di sini irasional dan rasional irasional ini saya tidak akan banyak terlalu bahas mungkin nanti kalau ada kesempatan yang lain ini lebih ke pendekatan psikologis bagaimana membangun emosional atau sense kebersamaan masyarakat secara psikologis itu penting sebenarnya jadi ketika berbicara pengembangan destinasi itu gak hanya hal-hal yang mudah kita lihat tapi juga hal-hal laten ada hal-hal irasional atau psikologis yang ternyata ini sangat penting sekali untuk dibangun ada bonding yang sebenarnya harus kita bangun terlebih dahulu sebelum kita menuju pada program karena kalau kita bangun programnya dulu tapi bonding atau emosional bonding kekuatan dari spirit dari kebersamaan ini tidak kita bangun dari awal lepas program itu pasti gak akan berkelanjut itu yang perlu kita well saya akan lebih banyak berbicara disini bagaimana pengembangan aspek manajemen destinasi itu bagaimana kami kemudian berpikir untuk melakukan pelestarian atau konservasi terhadap seni budaya dan memanfaatkan kembali alam yang ada di disasaian itu dengan tentu ekonomi ekonomi itu adalah salah satu oke dia juga bisa menjadi sebuah framework yang menjaga keberlanjutan sosial budaya bahkan lingkungan sehingga seperti apa yang saya sampaikan tadi memang kita berbicara disini bahwa bagaimana kita mengumumperuntasikan kedekatan yang berkelanjutan meskipun ada manfaat ekonomi tapi bagaimana kita mematchkan ini dengan apa yang menjadi kebutuhan dan juga yang saya ingin sampaikan disini dari awal kita membangun desa wisata ini bahwa kita sangat-sangat menerapkan prinsip kolaborasi dengan aktor-aktor kalau kita sebutnya sekarang dengan mitra strategis karena kita sudah punya beberapa mitra strategis yang kita ajak berkolaborasi dan bekerjasama dan pastungkara memang program-programnya berkelanjutan ini sebenarnya di luar bayangan tapi terjadi begitu saja mitra-mitra strategis ini sangat membantu kami sekali dalam proses awal sampai sekarang seperti ini jadi teman-teman juga ada keyword penting sebenarnya yang saya ingin sampaikan ketika berbicara sustainability of destination pengembangan destinasi yang berkelanjutan itu tidak akan jauh dari bagaimana juga terbentuknya sinergi partnership collaboration ketika sebuah destinasi tidak punya itu maka sendiru akan lebih sulit untuk bisa mencapai sebuah keberlanjutan karena power-power yang kecil ini dikumpulkan akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa efisien dan efektif sekali program ini tidak akan saya bahas banyak sebenarnya jadi menarik sih kalau kita sedikit bicara ini kita menggunakan pendekatan local events untuk membangun sense of community ini memang merupakan salah satu kegiatan yang sudah dibangun sejak tahun 2019 di masa kepemimpinan Bapak Perbekel yang sekarang jadi dari sana itu sudah mulai dicetuskan ada tagline-tagline tema-tema yang memang di sana lebih banyak mengkomunikasikan pesan-pesan harmonis bagaimana membangun kebersamaan waktu itu temanya adalah sayan rumahkat rumahkat itu bahasa jadi harmonis sayan kurang lebih seperti itu pertama kali dicetuskan ada porsenides dan itu juga menjadi simbol bagaimana di masa pemerintahan yang sekarang ini mulai coba dibangun sebuah program sebuah model yang sifatnya sangat integratif sekali jadi kita ayo kita bangun desa ini bersama-sama kita eratkan kembali hubungan kita seperti itu sudah kurang lebih pesannya dan melibatkan semua banjar di sini jadi secara tidak langsung juga event adalah salah satu hal yang bisa mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen karena di sana ada planning di sana ada implementasi dan semua melibatkan masyarakat lokal kita akan langsung ke sini jadi ada satu menarik selama proses saya di sayang berkomunikasi dan berdiskusi dengan milenial masyarakat dari lintas generasi kami sering berdiskusi jadi dulu global community tahu sayang itu karena sayang punya seni dan budaya komunitas dan budaya luar biasa tapi sekarang orang lebih familiar mengenal sayang sebagai pusat akomodasi elit yang ada di Bali sangat disayangkan sebetulnya jadi sampai kapan kita akan terus seperti ini menonton dan hanya melihat momen itu terjadi begitu saja statement ini saya langsung dekatkan dari beberapa anak-anak muda yang ada di sayang yang mereka aware tentang permasalahan yang ada di destinasi atau di desanya sendiri kemudian kami mencoba untuk mengangkat figur-figur lokal mengangkat apa yang menjadi unitness jadi teman-teman ketika kita ingin mengembangkan misalnya sebuah model desa wisata kita punya banyak sekali potensi tapi gak bisa dalam satu proses itu semua potensi kita angkat orang akan sulit ingat maka yang perlu kita lakukan adalah mengangkat yang benar-benar menjadi strength kekuatan unitnessnya yang kita angkat yang tidak ditemukan di tempat lain hanya ada di saya itu sendiri sehingga akan lebih optimal dalam mengembangkan desa wisata ini ke depannya jadi kami mencoba memetakkan beberapa aktivitas-aktivitas unik yang ada di saya salah satunya adalah yang artis kami mencoba melakukan komunikasi membangun lagi semangat-semangat itu memetakkan kembali ide-ide bersama masyarakat dan juga di sayang juga ada komunitas-komunitas gambelan yang sudah cukup tua sebenarnya selain angkulung gangse juga ada angkulung kocok yang ada di putuh dan sebagainya kami juga berinisiatif waktu itu kenapa tidak kita bangkitkan spiritual healer kita hubut itu sangat identik dengan traditional healingnya kalau kita nonton film It's Fair Love itu clear spirit house itu sangat mendunia sekali karena juga ternyata beliau sudah meninggal sekarang kita punya talenta-talenta yang luar biasa yang ada di sayang ternyata memang masih bergerak sendiri-sendiri mereka sudah berkembang kalau spiritual healer ini sudah banyak sekali yang datang ke Jiromade dari berbagai belahan dunia itu datang ke Jironya untuk melakukan pengobatan dan juga untuk melihat bagaimana kehidupannya masa depannya tapi belum terintegrasi di dalam sebuah model desa wisata masih berjalan sendiri-sendiri jadi ini juga permasalahan yang terjadi maka ini kemudian kami usahakan untuk mengangkat potensi-potensi ini menjadi sebuah produk atau aktivitas kemudian apa yang kami lakukan selama proses itu jadi sebuah produk itu tidak tercetus atau tercipta begitu saja jadi ketika kita masih di tataran ide dan ide itu pun lama didiskusikan dikomunikasikan dengan masyarakat lebih banyak pertemuan-pertemuan non-formal dari hati ke hati jauh lebih efektif sebetulnya kemudian sampai akhirnya pandemi dan saat pandemi itu kita menangkapnya sebagai sebuah luang yang sangat luar biasa sebetulnya pada saat itu pertama kali memang diundang sebagai pembicara di desa-desa itu juga salah satu momen yang membuka jalan pada saat itu orang mulai tahu tentang desa-desa secara virtual kemudian saya mulai aktif menulis saya aktif menulis di media-media online berita dan juga pada saat itu sebetulnya saya yang sendiri sudah ditawarkan menjadi desa Mitra GoDevi itu di tahun lalu sebelum saya bergabung tapi belum siap kita belum ada guide lokal produk belum siap PIC belum ada yang ada di Sayan karena itu syaratnya ketika yang menjadi desa-desa mitra harus dibilangkan oleh masyarakat kemudian akhirnya bergabung di GoDevi di sana ada tantangan tersendiri yang mencabung saya saya ada di desa Sayan tapi belum masuk paketnya di GoDevi sehingga nekat gitu bahasanya mencoba untuk berani mengambil resiko berani memulai menjadikan Sayan menjadi desa mitra yang siap untuk dipasarkan ke market dan luar biasa sekali sebenarnya dalam membangun market awareness ini memang butuh waktu tapi efek domino dari digital ini sangat luar biasa sekali jadi kalau bahasanya orang kalau mengetik desa wisata Sayan dan tahu informasi itu gak cukup banyak di Google karena ada di berbagai macam platform di Youtube ada di Google pun ada jadi gak sulit untuk mereka mengetahui dan mengakses tentang desa wisata ini dan kita juga bekerjasama tadi Pak Madi bilang bagaimana pengelolaannya pengunjungnya kemudian produknya makanya disini kita penting sekali ketika kita tahu desa belum siap nah disini pentingnya kita membangun kemitraan kemitraan dengan pihak-pihak yang menjadikan fasilitas itu misalnya dalam aspek-aspek visitor management SOP dan sebagainya kita kerjasama dengan GoDevi karena mereka punya disana terbangun sinergi sehingga awalnya desa wisata yang masih belum siap dan belum berani menjual atau memasarkan aktivitasnya bisa menjadi siap dengan adanya model-model kolaborasi dan sinergi dan after ketika musim pandemi ini agak sesuatu yang agak ajaib sebenarnya justru kita mendapatkan kunjungan wisatawan pertama yang benar-benar menikmati aktivitas wisata autentik kita itu di musim pandemi tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat itu ada sekitar 120 wisatawan domestik memang market kita sampai saat ini masih student karena itulah market yang match ternyata yang kita temukan dengan model wisata-saya yang masih rintisan dan apa yang kita lihat tadi itu masih ide akhirnya terjadi eksekusilah kegiatan-kegiatan itu jadi dari awal yang dokumentasinya masih belum optimal kami mulai punya kami mulai membangun dokumentasi yang baik sehingga kedepannya ini bisa menjadi aset untuk dipasarkan dan ini adalah kerjasama dengan Prodi Manajemen Bisnes Perjalanan Pariwisata di Politenik Pariwisata Bali yang pada saat itu pertama kali membuka jalan ke Desa Sayan untuk bersinergi program PKL mereka pada saat itu mereka tidak hanya menikmati aktivitas wisata kami tapi juga mereka melakukan program untuk membantu pengemasan aktivitas wisata itu seperti apa hingga membantu kami dalam membangun sosial media dari pembuatan branding tagline dan sebagainya dan ini juga terjadi karena sinergi dengan Kodevi yang menghubungkan atau menjembatani akses dengan pasar-pasar kampus seperti itu dan luar biasa sekali sinergi ini telah membuat akhirnya kami mempunyai aktivitas yang seperti ini jadi tadi kita sudah lihat sama-sama ya seperti apa yang awalnya cuma sederhana seperti itu kemudian kita bisa lihat aktivitas itu benar-benar terjadi dan terwujud bisa dinikmati oleh wisatawan dan ini adalah sporting activities jadi penting juga ketika kita mengolah sebuah desa wisata apa yang menjadi apa yang ditampilkan yang utama jadi kayak main activitiesnya apa yang paling unik kemudian kita juga punya aktivitas sampingnya aktivitasnya apa sehingga ada variasi yang juga mendukung kegiatan itu karena kalau bicara tenun sebenarnya kan sudah ada di mana-mana ya di wilayah yang tadi tapi ternyata desain juga bisa itu ditemukan sambil dia piling dia juga bisa tenun dan yoga ini juga lokal people yang punya jadi kita benar-benar apa ini yang menarik adalah ketika kita berbicara pengelolaan destinasi adalah bagaimana sebetulnya kita mengintegrasikan aspek atraksi aspek amenities dan auxiliary service dan sebagainya jadi disini juga selain kita juga menawarkan aktivitas tadi kita juga berusaha mengintegrasikan dengan warung-warung lokal yang ada di sayang jadi warung-warung kuliner lokal penginapan-penginapan lokal seperti itu kita integrasikan menjadi satu kesatuan model paket wisata yang ada di sayang sehingga manfaat ekonomi yang terdistribusi ini merata nggak hanya spasial di satu dua gitu perorangan tapi memang terdistribusi ke berbagai macam lini sektor yang ada di desa saya luar biasa sebetulnya dari apa yang awalnya nggak ada apa-apa belum ada apa-apa sehingga bisa terbentuk seperti ini dengan tentu proses-proses yang betulnya dibalik layarnya luar biasa dan tidak mudah tidak mudah sebetulnya ketika kita bekerja dengan masyarakat tentu dinamikanya sangat tinggi ada momen-momen dimana kita harus memperlambat tempo mempercepat tempo karena nggak bisa kita idealis gitu kerja di masyarakat itu sesuatu yang sulit sebetulnya jadi kita mengintegrasikan model-model seperti itu sampai sekarang kita sebetulnya masih belum optimal cuman kita berusaha bahwa ke depan kita punya dream kita punya mimpi bahwa nanti kita Pogdarwis ini pengelola desa wisata sayang ini akan menjadi semacam one management village untuk wisata kegiatan wisatanya jadi satu informasi ada satu pintu informasi dimana homestaynya ada satu pintu informasi dimana paket-paket kuliner lokal yang memang otentik gitu dan satu informasi dimana bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang sampai saat ini juga masih kita bangun untuk menuju ke sana meskipun beberapa data sudah kita pegang karena sekali lagi ketika berbicara sebuah pengembangan data itu adalah sangat penting ketika desa memiliki data itu sudah semacam senjata sebetulnya untuk bisa leading di antara desa-desa yang lain karena sampai sekarang inventarisasi data di desa itu masih sulit itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit sekali tapi karena kita di sini bekerja dengan anak-anak muda kita jadikan ini sebagai peluang untuk bagaimana caranya selama kami di sini bahwa data-data itu aslomkara harus bisa kami kumpulkan harapannya satu jadi ketika ada one management ini sehingga kita mudah mendistribusikan hubungkan dengan akses pasar dan manfaat ekonomi ke lokal itu jauh lebih akan terasa manfaatnya dengan wadah atau rumah desa wisata tapi di sisi lain sudah mulai terbentuk sebenarnya sense of community karena prinsip kami ketika kami membawa tour atau wisatawan itu kami benar-benar ingin melibatkan semua banjar yang ada di sayang tidak terkecuali itu juga bagaimana kami membangun simbol kebersamaan jadi banjar ini ada yang dilibatkan dari sisi homestay-nya atau penginapannya banjar yang lain dari sisi kulinernya banjar yang ini dia punya aktivitas dia akan ada di sini jadi semua terdistribusi ke semua banjar itu terlibat itu penting sehingga mereka akan merasa ada ownership dari produk aktivitas itu karena mereka dilibatkan dan terlibat dalam aktivitas itu itu penting sekali karena dengan mereka merasa dilibatkan dan mendapat manfaat mereka akan mau untuk aktif menjaga dan juga menyumbungkan ide dan sebagainya tapi di sisi lain juga kita tidak bisa menampil tidak semua syarikat juga bisa kita harapannya tercapai sampai sekarang juga meskipun sebetulnya wilayah beberapa wilayah yang sudah direncanakan sebagai sebuah ekopilip itu ada salah satu subak itu dibajar ambengan cukup luas sekali bahkan satu-satunya subak yang paling luas yang ada di desa saya yang masih utuh karena yang lainnya sudah banyak bangunan-bangunan ini salah satu subak kami yang masih utuh dan potensi yang luar biasa salah satu warung bundes kami yang ada di bawah desa itu ada di Bijaku itu ada di Banjar Ambengan ini sudah mulai banyak juga masyarakat-masyarakat yang mulai ingin menjual tanahnya untuk kepada pihak luar sayang sekali sayang sekali sebetulnya karena ini aset yang luar biasa kalau bud sendiri sebetulnya kalau lihat sawah yang full gitu sudah tidak terlalu banyak dan kami masih punya aset yang luar biasa tapi inilah yang menjadi tantangan kami yang ada di desa ternyata membangun sesuatu itu butuh proses dan tidak semuanya bisa dikasih oke teman-teman ini sebenarnya sudah sesi akhir ya sebelum saya tutup mungkin saya minta tolong untuk atau saya tutup aja dulu ya nanti kita tonton videonya sekalian jadi apa yang menjadi future implications sebenarnya ini lebih saya ingin katakan tadinya saya ingin buat kesimpulan sih tapi kayaknya banyak cerita banyak hal yang mungkin sebetulnya belum bisa disimpulkan itu tidak berarti di sini saya lebih ingin menggarisbawahi apa yang menjadi PR besar kemudian setelah apa yang telah kita lakukan di desa sayang apa yang telah kita kembangkan karena kalau kita lihat model desa wisata yang ada di Bali nggak semua bisa seperti itu loh teman-teman misalnya kita lihat di beberapa desa kita lebih punya set-set sayang kalau di daerah Jawa atau Jogja itu mereka modelnya bagus aktivitas yang disana dikembangkan mereka menginap mereka benar-benar berbaur dengan lokalnya misalnya di Petunasari dan di Bali sendiri memang masih jarang gitu kan dan saya mulai mencoba untuk mengembangkan yang seperti itu jadi masyarakat wisatawan benar-benar merasakan bagaimana kehidupan yang ada di desa jadi ada tiga PR yang kemudian ke depan menjadi sebuah garis yang perlu di highlight gitu seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa manajemen kita masih belum optimal di desa wisata jadi masih ya masih ada yang sendiri-sendiri seperti itu nah tapi kami sudah berdiskusi dan mencoba bahwa bagaimana ke depannya agar segala macam hal itu ada akses satu pintunya sehingga Pogdarwis disini harapannya bisa menjadi bridging akses antara lokal aset ada lokal produk dengan pasar gitu dengan publik dari berbagai macam market yang akan lebih mudah disini untuk bisa menunjukkan apa yang menjadi keunikan apa yang menjadi hal menarik yang ada di desa saya kemudian juga saya sampaikan tadi kita masih belum optimal di hospitality-nya service quality jadi ini juga menjadi tantangan kita yang ada di desa gak mudah juga misalnya seorang seniman tiba-tiba kita membawanya ke dalam ranah atau business service seperti tourism itu kita membayangkan seperti di hotel berbintang atau mungkin kita membayangkan seperti di restoran yang cukup mewah yang hospitality greeting-nya itu mereka bagus banget kita gak bisa gap-nya pasti ada gitu dan disini PR besar kita bagaimana untuk mendampingi mereka nanti mengkolaborasikan dengan program-program pengabdian kampus contohnya untuk bisa lebih mengoptimalkan SDM yang ada di desa-desa khususnya di desa-wisata dan tentu proses membangun sense of community itu tidak boleh berhenti harus terus dilakukan sembari kita mengembangkan produk emosional bonding ini harus terus kita bangun karena ini sangat penting sekali dengan model karakteristik masyarakat yang heterogen kalau tidak lama-kelamaan ujung-ujungnya juga individual yang akan lebih banyak muncul di sana dengan kepentingan individu yang itu sama sekali tidak tepat tidak sesuai dengan model community business oke teman-teman sebelum saya tutup jadi satu pesan bahwa sebuah kebersamaan itu adalah kekuatan jadi dimana ada timbul kolaborasi yang saya sampaikan tadi karena sampai saat ini di Sayan kami punya mitra-mitra strategis dan itu sangat luar biasa membantu kami baik dari kampus kualitas teknik para wisata itu Bodevi dan juga VG di Jawa saya tadi lupa sebut kami membangun kolaborasi dengan marketplace dengan kampus dan sebagainya sekalian juga Universitas Pancasila ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama membangun desa wisata ini luar biasa sekali efek dominonya sangat besar ibaratnya mungkin kalau kita berjalan sendiri itu kita akan berjalan cepat tapi dengan berjalan bersama kita bisa berjalan jauh ini prinsip yang kami terapkan di desa wisata sayang dan tentu Astungkara berkat peran-peran anak muda yang ada di sini peran-peran milenial ini prinsip ini bisa kami bangun bersama mungkin sebelum saya tutup kita bisa tetap terkoneksi dengan follow instagram desa wisata sayang jadi bisa lihat bagaimana prosesnya apa yang sudah saya ceritakan tadi bisa dilihat di sana aktivitasnya mungkin nanti ke depan akan terus ada pengembangan-pengembangan dari kami itu bisa di follow instagramnya menjadi bahan juga mungkin nanti untuk laporannya mungkin dan sebagainya baik itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini mohon maaf sekali apabila terdapat banyak kurangan dalam penyampaian saya di sore hari ini saya tutup dengan salam penganjari terima kasih selamat sore sebelum dilanjutkan dengan sesi diskusi mungkin bisa puter video ya kita lihat sama-sama dari yang awalnya sangat simple sekali kita akan lihat bagaimana desa wisata sayang saat ini yang sudah terbentuk selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke mungkin sekian tadi sudah kelihatan ya videonya ya sudah videonya tadi suaranya kurang begitu kurang terdengar jadi tidak apa-apa oke videonya kalau bagi teman-teman yang maunya bisa lebih bisa lebih mantep bisa lihat juga di instagramnya desa wisata sayang mungkin versinya lebih ini kalau ada yang ini terima kasih makasih Mbak Gandhi jadi paparannya menarik sekali ya jadi bagaimana sebetulnya sebagai sebuah desa wisata desa wisata sayang sudah eksis sudah cukup lama bahkan termasuk yang generasi pertama di Ubud kemudian kemudian karena lokasinya kebetulan tidak di pusat Ubud jadi sekarang kesannya agak terlewatkan jadi sekarang berusaha mengejar ketertinggalannya dengan beberapa tadi mencari mengangkat keunikan-keunikan yang sebetulnya memang itu khasnya sayang ada komunitas pelukis ada komunitas gamelan kemudian balian yang tidak dimiliki oleh desa lain jadi itu kata kunci yang menarik jadi mencari dulu keunggulannya kemudian melakukan baru merencanakan pengembangannya berikutnya seperti apa saya punya pertanyaan tapi sebelum itu nanti kita ini dulu mungkin sebagai pengantar aja jadi kebetulan mahasiswa-mahasiswa ini terdiri dari banyak kelas jadi banyak kelas ada kelas pemasaran pariwisata ada kelas pemasaran destinasi ada kelas manajemen atraksi ada juga perencanaan kelas manajemen dan perencanaan wisata budaya ada kelas kapitas lektar ada kelas apa lagi dari community apa community based tourism kelasnya buji ini katanya juga dipinta hadir jadi cukup banyak dan tadi saya kalau lihat data hadir sekitar 200 lebih mahasiswa ya 200 203 saya nggak lihat namanya maksudnya kalau lihat namanya sepertinya semua dari mahasiswa UP tapi mungkin mungkin juga ada yang dari luar saya nggak ada beberapa nama yang tidak saya kenali oke ada sekarang untuk pertama ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir pertama topiknya menarik jadi makanya memancing banyak pertanyaan jadi saya bacakan dari ini Adita Yanser jadi Adita Yanser ini dari UP betulan dia menanyakan bagaimana untuk menciptakan dan meminit visitor manajemen dan visitor experience di Sayam di desa wisata Sayam kira-kira begitu mungkin langsung jawab dulu oke thank you Pak Made tadi siapa namanya Pak Adita oke terima kasih Adita atas pertanyaannya ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik ya sebetulnya karena ketika berbicara visitor manajemen di sebuah desa wisata itu kan hal yang mudah tapi kemudian kami punya solusi karena kebetulan juga market yang kami handle dari kemarin itu adalah tortur dalam jumlah yang tidak sedikit gitu tentu dengan aktivitas yang dia menginap disana selama dua malam tiga hari visitor manajemen ini harus ada gitu bagaimana kemudian caranya ya kita sesuaikan dengan SOP kita bikin SOP gitu jadi dia baru datang seperti apa disambutnya dimana kemudian bagaimana kami membagi kelompok-kelompok karena dalam musim pandemi seperti saat ini sebetulnya visitor manajemen ini diimplementasikan ya secara gak langsung jadi kelompok-kelompok yang besar ini kami bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil sehingga aktivitas itu tetap bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan itu sendiri dan juga disana kami mengatur bagaimana kekuatan visitor manajemen itu ada di koordinasi tim koordinasi tim lapangan jadi ini yang reward sebenarnya itu bukan ketika kita handle tour di hari itu tapi perencanaan sebelum hari itu jadi sebelum kegiatan kita handle wisatawan atau tour-tour mahasiswa ini kita sudah melakukan perencanaan permalam-malam jadi berhari-hari kita bangun SOP-nya kita coba koordinasikan dengan orang-orang di lapangan dan kita juga udah megang checklist jadi setiap tim lapangan yang bertugas sebagai guide atau fasilitator kita pegang checklist checklist ini yang akan sangat memudahkan kita untuk mengatur bagaimana dari wisatawan itu jadi dia nanti berhenti di mana parkirnya di mana pembagian kelompoknya seperti apa bertemunya di mana sehingga tidak pro seperti itu itu semua kita atur dengan SOP jadi ada sebuah mekanisme yang jelas kita memang desain dari awal memang kebetulan anak-anak muda yang terlibat desain ini juga dari ada keilmuan jadi ada manajemen tour insentif ada jadi saya sangat terbantu sekali dengan adanya anak-anak muda ini sehingga kita bisa mensinergikan keilmuan kita di sana untuk memperhatikan ternyata di lapangan itu ruwetnya bukan main ketika handle tour dalam jumlah yang besar maka betul sekali visitor management itu perlu sekali diberangkan jadi dari awal proses booking atau servasinya itu kita dibantu oleh Kodevi berservasi kemudian di lapangan barulah kita menggerakkan masyarakat lokal ini mengatur SOP tadi melakukan perencanaan sehingga aktivitasnya memang benar-benar berjalan seperti ini terima kasih oke terima kasih Pak Gandhi berikutnya pertanyaan kedua dari Esa dan dari Ivan Doni kebetulan dua-duanya mengajakkan pertanyaan yang sama yaitu apakah istilah manpower itu berlaku juga tidak dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata jadi ada istilah manpower apakah yang kalau manpower itu kira-kira penerapannya di dalam pengembangan desa wisata itu seperti apa ini sepertinya teman saya Esa dan Ivan Doni iya betul ini teman Aluni di Gajah Mata oke terima kasih Mbak Esa dan Mbak Mas Jeffrey ini kebetulan Mas Jeffrey tugas di Pandai Blang di Dinas Marisata dan Mbak Esa kalau tidak salah di Banyuwangi Pote Banyuwangi oke manpower ya kita berbicara manpower di desa ini tentu terkait dengan SDM dan disini penting sekali jadi dari awal bahasanya kalau di bahasa manajemen bagaimana menempatkan the right mind on the right place ini penting banget ketika kita juga membangun dan ini kita terapkan di sayang jadi kita punya tim-tim di sayang kita dibagi beberapa tim jadi ketika misalnya ada kegiatan yang berbasis event kita punya tim kreatif tim kreatif event khusus jadi memang disana orang-orang yang dipertemukan dan diminta untuk ngaya bahasanya seperti itu oleh kepala desa memang orang-orang yang punya pengalaman di bidang-bidang kemudian ketika berbicara desa wisata disana ada saya karena saya lebih ke destinasi sehingga ketika ada program-program pengembangan di desa itu memang sudah sesuai dengan kapasitasnya pengalamannya dan sebagainya ini juga sebetulnya memudahkan kita dalam proses sehingga sebetulnya cepat sekali ya satu tahun itu bukan waktu yang singkat sebenarnya dari yang cuma ide kemudian kita bisa eksekusi seperti itu tentu ini berkat dukungan dari teman-teman tim kita yang ada di lapangan anak-anak muda ini jadi dari berbagai macam multidisiplin itu ada desain gratis ada dari media jurnalistik ada sehingga kita menyatukan kekuatan disana manpower manpower millennial ini kembali ke desa menyatukan kekuatan terbentuklah model management yang seperti saat ini oke jadi menarik jadi rupanya teman-teman Bu Bagandi juga pada join jadi tidak hanya dari Pak Tesla saja menarik oke berikutnya mudah-mudahan tadi cukup ini ya masalah manpower ini saya kira kalau melihat paparannya memang banyak terkait dengan manpower nah kebetulan pertanyaan berikutnya ini juga masih berhubungan dengan ya tidak jauh-jauh dari tema SDM atau manpower jadi ini pertanyaan dari Raihan Raffi Muhammad pertanyaannya bagaimana caranya membangun solidaritas masyarakat sayang agar desa wisata ini memiliki SDM yang unggul dalam mengelola desa wisata oke pertanyaan selesa gampang bagaimana caranya untuk membangun solidaritas SDM yang unggul mas Ray tadi ya Raihan Raffi oke terima kasih mas Raihan Raffi jadi pertanyaannya memang SDM jadi kunci pengembangan memang SDM tapi seringkali kita berhadapan dengan keterbatasan kapasitas SDM tapi tentu kita tetap melihat ini sebagai sebuah peluang strateginya adalah seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita sampai ke hal yang teknis sekali penting sekali untuk membangun spiritnya dulu semangatnya harus kita bangun dulu bagaimana caranya adalah dengan menggunakan atau mengkomunikasikan kepada masyarakat sebetulnya program desa wisata ini milik siapa kemudian siapa yang berperan di sana seperti apa peran mereka di sana sejauh apa mereka dibutuhkan karena ketika mereka merasa bahwa mereka dilibatkan mereka dibutuhkan dalam desa wisata itu secara langsung mereka juga akan punya wear yang cukup baik di awalnya memang kami selalu minta komitmen ke pelaku lukis itu awalnya tidak serta-merta terjadi begitu saja milih-milih itu enggak jadi dari awal kami mintakan komitmen mereka berkomitmen untuk membangun bersama desa wisata karena ke depan ini akan menjadi sebuah model yang akan mereka miliki sebuah bisnis model yang mereka miliki seperti itu sebetulnya yang bukan hanya milik satu dua orang tapi bersama-sama dimiliki bersama siap enggak kerja bareng siap enggak membangun bersama-sama itu selalu menjadi kata-kata yang selalu kita tanyakan dan astungkara mereka punya wear yang cukup baik jadi saya juga kaget sebetulnya ternyata di tengah perkembangan yang begitu modern seperti ini dimana waktu semakin rasanya semakin susah sekali untuk didapatkan tapi masih ada masyarakat yang ternyata punya keinginan untuk berkomitmen dalam membangun desa wisata dan itu juga kita melakukan pendekatan yang cukup lama sebetulnya enggak sebentar kemudian kemudian yang di sisi lain bagaimana kita mengkomunikasikan dulu masyarakat saya selalu berpikir ketika berbicara di desa wisata oh itu cuma bagian unit usaha bundes yang ada di salah satu banjar karena memang mengambil satu lokasi banjar saja bundes kita tapi lama-lama kita berikan pemahaman kita berikan pengertian bahwa desa wisata ini bukan milik banjar ABCD tapi ini adalah milik semua banjar milik kita bersama itu penting sekali membangun bahasa-bahasa yang membuat mereka merasa bahwa mereka adalah owner desa wisata ini bukan orang lain bukan satu dua banjar dan berbicara SDM tentu ini butuh proses tapi dengan peluang dan juga kemampuan mereka yang spesial karena enggak semua orang bisa melukis yang artis itu contohnya tentu kita bisa poles misalnya dari kemampuan mereka hospitality mereka baru saja tadi saya rapat dengan dengan program MBP mereka berencana akan melakukan program pengabdian dimana salah satunya adalah program pengabdian yang akan dilakukan secara berkesenanggungan itu proses yang sangat luar biasa jadi dari melakukan secara produknya kemudian produknya kamu juga tetap konsisten bagaimana membangun SDM ini tentu harapan kita kedepan produk yang dari saya ini juga bisa menawarkan service quality yang optimal jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan jadi dari sekarang ada pertanyaan satu lagi yang ini lebih jadi pertanyaan berikutnya dari Ferdinal Arief kebetulan dari mahasiswa UP dia menanyakan bagaimana meyakinkan masyarakat dan bekerjasama dengan masyarakat tempat dalam membangun dalam membangun desa wisata terutama dengan situasi bahwa biasanya di desa tersebut aturan yang kuat atau yang kekuat jadi bagaimana biar merubah aturan adat tapi tetap bisa melipatkan masyarakat dalam membangun desa wisata kira-kira gitu tanya menarik sebenarnya oke ya jadi memang kalau menarik sebenarnya tapi kemudian kita jadi memang kalau bicara jadi juga memang belum ada awik-awik khusus yang membangun kesadaran itu adalah dengan menyamakan visi komunikasi komunikasi kesadaran itu adalah dengan menyamakan visi simple sebenarnya kata-kata ini adalah sebuah proses untuk membangun desa kita bersama-sama membangkitkan kembali seni kita yang sudah hampir koma dan mereka sendiri merasakan manfaatnya jadi ketika mereka sudah rasakan manfaatnya disana kesadaran mereka akan terbentuk secara langsung dan juga ketika kita bisa mengkomunikasikan ide-ide ini dengan baik dengan pendekatan-pendekatan yang tidak terbaik akan terbangun trust disana ketika terbangun trust antara pengelola dengan komuniti atau masyarakat maka disana akan ada budaya demokrasi yang terbangun mereka mulai menyampaikan aspirasi mereka mulai menyampaikan apa menjadi tantangan mereka kesulitan mereka apa yang menjadi putus dan sebagainya dan di awal-awal itu sulit sebetulnya tapi ketika mereka sudah mulai merasakan manfaatnya perlahan yang awalnya sebetulnya tidak dapat profit tapi lama-lama kita bangun kita bangun bisnis modelnya kita bangun kita create lagi produknya kita polish dan sebagainya mereka merasakan mereka merasakan manfaat itu dan dari merasakan manfaat itulah baru mereka juga menyadari bahwa ini adalah dari mereka dan untuk mereka juga jadi secara langsung kesadaran mereka akan terbangun yang pada prinsipnya di awal kita sebutkan fisik kita akan lakukan ke depannya karena kalau jelas mereka juga akan jelas dari awal kita kurang jelas mereka juga jadi berpikir ini program seperti apa baik saya juga ada pertanyaan ini Mbak Mbak Ganti jadi ada pertanyaan saya kira-kira dua kalau tadi melihat di tantangan dan paparannya ini dari Mbak Ganti sepertinya banyak yang melibatkan masyarakatnya kalau pergiatan kita itu sepertinya fokusnya sepertinya internal pertanyaan saya karena fokusnya internal kira-kira apakah setelah itu baru nextnya kita eksternal atau gimana atau memang untuk bisa eksternal sebelum harus eksternal apakah kita harus membearskan internal dulu kira-kira begitu bertanya eksternal ini konteksnya gimana Pak bisa di eksternal dalam artinya gini jadi tadi selain kalau tadi kan program yang utama tadi ada membenahi pertama organisasinya kemudian yang organisasi satu pintu segala macam kemudian membangun servis seperti SOP kemudian mengembangkan kegiatan event-event lokal yang melibatkan komunitas lokal misalnya seperti kerjasama tadi kolaborasi dengan mitral asing dengan travel agent atau kegiatan pemasaran lainnya yang 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 istilahnya dengan 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 pasar dengan calon misatawan atau apa eksternal resources kondasinya ini kondasinya ini oke dengar ya dengar ya dengar ya ini kita harus bangun yang tidak berkelanjutan kan saat kita kalau kita ada laborasi kan kita kita bangun tentu dengan internal eksternal gitu hybrid gitu ya gabungan kalau eksternalnya itu bukan harapan sih eksternal sudah mengimplementasikan bagaimana kita berkolaborasi dengan ekspatriat yang ada di sayang programnya bukan spesifik ke desain itu kita melibatkan komunitas ekspatriat dan itu sebetulnya kita sudah berupaya untuk bagaimana membuka jalan untuk juga berkolaborasi dengan eksternal disorsi harapannya kedepan pandeminya terlalu lama sehingga kita juga mendatangkan wisatawan mancanegara yang memang khusus untuk belajar budaya kearifan lokal yang ada di desa saya jadi kolaborasi dengan eksternal juga biasanya menjadi donatur dari kegiatan pengelolaan sampah yang kita punya program untuk sampah plastik dengan beras jadi 1 kg sampah plastik itu setara dengan 1 kg beras jadi sebetulnya kalau dihargai itu 1 kg plastik itu tidak dapat 1 kg beras tapi kita mengandalkan sistem donatur dan saat ini kegiatannya masih rutin diselenggarakan di desa saya sebetulnya harapan dari ekspat-ekspat ini sendiri juga maunya bahwa membuat juga kegiatan yang disana dan segala macam kita sudah ada tapi kita belum mensinergikan jadi sebuah program bagaimana menggabungkan kegiatan lingkungan ini dengan kegiatan yang ada di desa misalkan ini menjadi sebuah peluang ke depannya tapi tentu ini juga waktu time ada temponya ada tempu yang harus kita lihat produknya kita menantang bentuk dulu fondasi internalnya bentuk dulu sehingga untuk mengkomunikasikan dengan ekstern ke depan eksternal ini untuk membangun jejak eksternal yang sangat mudah sebetulnya bahasanya menjual sesuatu yang bahasanya kita sudah siap dulu bahannya kita sudah siap dulu datanya tapi sudah kita mengkomunikasikan dan mencari donator-donator untuk sebuah untuk bisa membangun lebih lagi pagi desa desa-desa sayang bahwa desa sayang sebetulnya bukannya mengabaikan kerjasama eksternal tapi juga sebetulnya menyiapkan cuma memang langkah pertama adalah menguatkan internalnya dulu menguatkan fondasinya dulu jadi itu yang jadi bukan berarti kegiatan keluar nanti di ini kan tapi justru agar lebih siap untuk keluar pemasaran pemasaran juga ini ada pertanyaan baru dari saudara akhbar triwibo ini saya lupa-lupa ingat akhbar yang alumni kita pertanyaannya begini Mbak Ghandi dengan pemasaran berapa besar presentase pemasaran konvensional dan pemasaran digital apakah desa sayang memiliki cara tersendiri pemasaran yang telah dilakukan desa sayang selama ini seperti apa saja dan bagaimana evaluasinya kira-kira itu oke thank you jadi pertanyaannya bagaimana pertanyaannya bagaimana tadi pemasaran konvensional dan pemasaran digital jadi kita tidak jadi pertanyaan tidak butuh pemasaran konvensional karena WOM tadi juga itu penting banget dimana-mana juga WOM ini luar biasa sebenarnya tapi di sisi lain juga kita menerapkan pemasaran digital tapi sampai saat ini kita memang tidak menggunakan browser-browser jata karena kita sudah paham bahwa itu tidak akan optimal dan itu cukup membonggung anggaran sehingga kita lebih banyak ke sosial media ke konten-konten digital seperti itu dan juga ke tulisan-tulisan berbasis digital itu kami sudah memuatkan konten digital juga di internet dan ini sangat efektif sekali sebetulnya tapi kalau dilihat persentasenya yang mana mungkin kami saat ini lebih cenderung ke digital karena memang ternyata efek dominonya luar biasa besar dengan mengupload informasi ke digital karena informasi tentang desa wisata yang ada di Bali itu terbatas kecuali desa wisata yang unopopuler kayak penghipuran mungkin penghipuran atau penanan itu banyak tapi kalau desa-desa wisata yang masih rimpisan desa-desa wisata yang masih mau baru berkembang bahkan mungkin yang sudah lebih lama ada desa yang itu tidak banyak informasinya di Google atau di internet nah ini yang coba kita bangun kebetulan karena saya suka nulis dan teman-teman juga ada yang mendampingi proses untuk melakukan inventarisasi dan dokumentasi data itu sehingga terjadi memang ini inisiatif kami gimana caranya sebelum orang ada minima mereka dapat dulu akses informasinya di internet dan luar biasa sekali ternyata banyak sudah terbukti kok jadi kayak ada investor yang mau bekerjasama dengan kami untuk mengembangkan warung Google Desk itu datang dari luar seperti itu taunya dari Google Maps kita juga punya Google Map itu warung di Jaku itu saya yang kuatin waktu itu sama teman-teman di Google Desk jadi taunya dari sana dan udah lama juga dan sangat membaik sekali akses informasi meskipun belum pemasaran digital yang sifatnya profesional banget tapi minimal itu dalam bentuk di sana atau di Google itu luar biasa sekali loh kita misalnya di sana mendaftarkan bisnis kita di situ taunya mereka dari sana kayak kemana kegiatan pengaktian dari beberapa prodi itu ternyata tidak tahu langsung dari orang tapi tahu dari Google internet melihat informasi ternyata sayan potensial dijadikan sebagai bentuk program sehingga ini yang bisa kita lihat sinerginya semakin banyak tamu datang ke sayan WOM-nya semakin luar biasa jadi kan bisa kita bilang ini dampak dari WOM digital dari satu mulut ke mulut yang lain terus berkembangan jejak digital itu diakses kapan saja dimana saja sampai kepampun jadi saya usia berapapun nanti tulisan saya itu tetap ada jadi luar biasa sekali nih sebetulnya kalau strategi pemasaran memang sampai saat ini memang kita terus bersinergi misalnya dengan GoDevi yang terus membantu kami untuk menjaring pasar-pasar potensial jadi gak kerja sendiri bahasanya kayak itu sehingga kita bisa lebih mudah untuk melayan pasar-pasar harapannya nanti gak hanya di Bali tapi juga bisa nasional jadi dari luar bisa belajar ke sini dan juga mungkin astrokar juga mancanekara oke jadi kebetulan sangat jadi memang lebih fokus di di pemasaran digital kira-kira gitu ya jadi karena situasi juga yang memang mau gak mau harus digital jadi porsinya terbukti efektif ya dari WOM nya tadi terbukti efektif kemudian juga Desa Wisata Sayan bekerja sama dengan GoDevi untuk membantu pemasaran yang kira-kira begitu ya nah ini terkait organisasi lagi sebenarnya saya dari dulu penasaran nih tadi kan Mbak Gandhi sudah mengutarakan bahwa idealnya ada satu satu manajemen atau satu pengelola pengelola desa wisata nah padahal di sisi lain Desa Desa Sayan sendiri ini kan mungkin ada Kadesnya ada Kepala Desa atau mungkin ada Kelian Banjar ada Perbekel ada Lurah mungkin atau ada istilahnya sudah ada organisasi-organisasi yang sebelumnya yang sudah ada mungkin ada Karantaruna mungkin ada apa apa namanya kalau anak mudanya STP STP sekretaruna teruni apa gitu ya nah terus manajemennya ini apakah menjadi organisasi baru atau gimana mereka tampil sebagai organisasi baru atau bagian dari Kelian Banjar atau apa atau gimana sebetulnya atau menjadi Pak Darwis sendiri atau apa gimana ya ya oke menarik ya sebenarnya pertanyaannya ini jadi kalau dibilang membentuk organisasi baru dengan orang-orang baru itu jelas enggak sih sebenarnya orang-orangnya orang-orang itu juga gitu jadi memang skema yang ada di Pak Darwis itu sendiri Pak Perbekel juga ada di sana kan sebagai pendamping beliau juga sebagai orang yang power atau legitimasi sehingga di struktur Pak Darwis beliau terlibat gitu dan memang dari awal juga beliau yang komit untuk desa wisata sehingga secara enggak langsung kita selaras dan sejalan gitu itu yang pertama yang kedua apakah ini kemudian gabungan dari beberapa organisasi kalau dibilang gabungan enggak karena sifat atau tugas kami di Pak Darwis ini adalah sebagai bridging elements bagaimana kami memfasilitasi kegiatan aktivitas desa wisata ini dengan organisasi-organisasi yang sudah ada jadi tidak sifatnya tidak berjalan sendiri membentuk hal-hal yang sifatnya individualistik atau berbeda dari apa yang sudah ada tidak justru kami disini mencoba untuk mensinergikan dengan apa yang sudah ada misalnya Karang Paruna punya kegiatan event sekarang mereka lagi buat diorama virtual event itu virtual event kontemporer pertama yang ada di Bali dibuka langsung oleh Co Aice Wakil Gubernur Bali itu luar biasa inovasi mereka bagaimana kemudian peran desa wisata di sana kita juga berkolaborasi membantu promosi kegiatan mereka menyampaikan kepada setiap tamu-tamu yang datang atau ada kampus-kampus segmen pasar kita yang datang kita bantu di sana untuk promosi mereka ke akses-akses link yang kita sudah punya selama ini di desa wisata jadi kolaborasi sebenarnya itu terus terbangun tidak berjalan sendiri-sendiri sampai kita juga butuh bantuan dari teman-teman tim kreatif yang ada di salah satu banjar di Sayan STT yang ada di STT Mas yang ada di Sayan kita juga akan berkolaborasi mungkin mengembangkan aktivitas cyclingnya dan sebagian macam jadi tidak apa ya bahasanya meng-create sesuatu yang baru lalu membuat hal-hal yang baru baru tetap ada dalam konteks bahwa tentu desa wisata punya visi-visi khusus cara-cara khusus mekanisme khusus yang membedakan dengan organisasi yang sudah ada di Bali tapi tidak bertentangan dengan apa yang sudah ada justru kita mencinergikan resources ini sehingga menjadi kekuatan besar baik jadi ada POG Darwis yang lebih berfungsi sebagai fasilitator ya fasilitator bagi organisasi-organisasi yang sebelumnya sudah ada dan mungkin juga tadi seperti Pak Gandhi bilang ada faktor leadership jadi ada dukungan dari dari klien dinas dari member backcountry terhadap organisasi ini sehingga semua bisa berjalan kira-kira gitu ya tentang organisasi karena kalau di di teori-teori manajemen destinasi organisasi pengelola itu memang penting gitu ya jadi dan idealnya memang mungkin ada satu pintu seperti yang Pak Gandhi cuman saya melihat prakteknya apakah apakah semudah itu gitu ya di desa karena biasanya desa kan sudah punya ini sendiri dan ini jawaban yang desa wisata saya punya pola sendiri yang menjawab bagaimana mereka bisa menjadi fasilitator bagi organisasi-organisasi lain sehingga berkembang seperti sekarang baik Pak Gandhi ada saya ada dua ada satu lagi deh satu lagi pertanyaan kalau kita ngomongin desa wisata kan biasanya asosiasinya itu asumsinya orang adalah ngomongin tentang homestay jadi terdiri dari homestay homestay sementara di Sayan justru luxury accommodation yang ada apakah apakah ada homestay juga ataukah memang memang atau termasuk dalam perencana pengembangan atau gimana posisi homestay di sana itu kira-kira gimana apalagi tadi ada yang PKL ya di sana ya ada PKL KKN bukan bukan kalau PKL kalau PKL apakah mahasiswanya menginap di desa situ atau gimana ya betul jadi selama kegiatan kegiatan dari kampus itu mahasiswanya nginepnya di desa Sayan jadi kekuatan kita kita bisa bilang ini sebagai sebuah kuatan sebetulnya bukan kelemahan ketika Sayan punya variasi akomodasi kita punya dari yang bintang 5 sampai homestay kita ada jadi sebelum SK desa wisata terbentuk homestay ini sudah lebih dulu berkembang jadi kita punya lebih dari kurang lebih lebih dari 80-an 80-an homestay itu ada di Sayan di Banjar-Banjar Penestanan kurang lebih tapi memang kelemahannya satu homestay itu cuma ada 5 kamar kan memang seperti itu syaratnya sehingga ini kadang-kadang juga menyesuaikan dengan marketnya jadi kita juga di sisi lain juga kelebihan karena Sayan punya variasi pilihan penginapan pusat akomodasi sudah bilang seperti itu sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar mereka datangnya berberuka berapa orang kah sehingga kita masih tetap bisa block di satu tempat yang sama tapi untuk homestay sendiri memang kita sudah ada jauh sebelum SK terbentuk homestay itu sudah ada di Sayan mungkin ini juga karena pengaruh dulu yang yang berikut ide Cokonde yang bagaimana dia mengenalkan konsep homestay ini kepada wisatawan dunia dan desain sebenarnya sudah ada dari dulu sekarang tugas kita di Vogue Darwish ini kita saat ini sedang melakukan pendataan jadi adresnya kontaknya dan sebagainya harapannya bahwa kita akan buatkan MOU sehingga nanti homestay-homestay ini tidak berjalan sendiri jadi ada tamu datang kita butuh sekali sebenarnya homestay-homestay ini karena sebagian besar tamu-tamu yang datang juga dalam kapasitas yang tidak besar itu mereka menginginkan dihidap di homestay bukan di akomodasi lain yang elit dan sebagainya mereka datang ke Sayan pengennya hidap di homestay pasti yang ditanya homestay dulu nah tapi kemarin karena permasalahan yang kita hadapi adalah kita terkendala di data data itu susah sekali memang di desain tapi sekarang kita sudah mulai karena terlihat sudah mulai ada tamu yang datang dimana semakin bagus semakin tinggi disinilah akhirnya kita bilang bahwa ini hujan kebutuhannya pendataan homestay harus segera dilakukan karena akan kita buatkan yang mengujung untuk kerjasama biar ada kontribusi yang bisa diberikan ke desa juga baik ya jadi jadi ini saya juga baru tahu ternyata homestaynya duluan sudah berkembang jadi sudah lama jadi selama ini tadi kita tahunya memang kalau di Sayan ya tadi ya luxury accommodation dan pusat-pusat lukisan tadi oke bentar oh ada satu pertanyaan yang baru lagi nih dari Nurul Hasanah apakah apabila di kemudian hari ada grup maiz yang akan berkunjung dan stay di desa wisata sayan apakah sudah sudah desa wisata sayan sudah siap menampung wisatawan maiz dan apakah memiliki paket ini apa nih paket untuk perusahaan untuk menarik perusahaan jadi paket sifatnya korporat jadi untuk korporat outing semacam itu kira-kira jadi bukan bukan wisata bukan wisatawan independen atau wisatawan ini tapi dari wisatawan korporat kira-kira gitu ya maksudnya ya dengan paket-paket meeting dan team building yang ada kira-kira ada gak gitu oke thank you bagus nih pertanyaannya jadi menariknya nih teman-teman bahwa selama kegiatan kemarin itu kalau kegiatan kampung itu gak akan jauh dari kegiatan meeting gitu jadi kami secara gak langsung kemarin melakukan survei pemetaan mendadak tapi juga akhirnya menjadi inventarisasi inventarisasi data buat kami jadi kami coba lihat dan petakan dimana tempat-tempat lokal semacam restoran lokal sebenarnya yang sangat sesuai dijadikan sebagai tempat-tempat pertemuan tapi mereka tetap bisa lihat view-nya jadi view desanya tetap kelihatan gitu itu coba kami data kemarin kami dapat beberapa spot-spot dan tempat-tempat yang sangat luar biasa itu alasan kenapa segmen-segmen kampus yang biasanya mereka presentasi mereka meeting juga itu senang kesayang gitu karena kami sudah ada fasilitasnya sebetulnya tapi belum diintegrasikan dengan desa wisata dan kehadiran Pak Darwis ini mengintegrasikan itu gitu jadi kalau berbicaraan siap gak sayang menerima tour company Astungkar siap kenapa kami punya fasilitas misalnya kemarin itu kegiatannya memang kegiatan insentif tour ya sebenarnya itu kalau yang kemarin dari mahasiswa karena mereka juga ada kegiatan outbound kami juga sediakan fasilitas kami punya lapangan untuk itu bahkan lapangannya di samping sawah sekali jadi lapangan itu langsung melihat view sawah terbuka luar biasa banget sebenarnya jadi itu menjadi strength kami juga jadi outbound sambil melihat alam persawahan hubut itu sangat bisa meskipun kami juga bisa katakan disini untuk SDM yang bisa melakukan manajemen outbound itu masih belum optimal tapi dengan kondisi anak-anak muda ini saya pikir bisa kami sediakan seperti kemarin Astungkara kalau berbicara SDM hubut itu memang kategori yang cukup siap dibandingkan dengan desa-desa yang ada di lain kalau sudah bicara hubut dari sisi pariwisata jadi kalau ke depan Anda pakai-paket tour company dan seperti itu Astungkara kami siap karena kami punya fasilitas dan kalau misalnya dalam kapasitas yang besar seperti itu kami bisa sendirikan dengan beberapa hotel-hotel yang sampai saat ini juga membangun kemitraan sangat baik dengan kami oke jadi untuk corporate outing fasilitas dan sarana sebenarnya siap ya SDM juga sudah ada meskipun mungkin masih terbatas tapi intinya siap ya jadi menarik juga saya jadi ingat Nurul kalau tidak salah memang bergerak di bidang Mice event jadi Mice organizer jadi mungkin bisa menjajak kerjasama lebih lanjut dengan desa-wisata sayang siap-siap tadi juga Mbak Gandhi juga menyebutkan tentu saja kami dari Urus Pancasila sangat tertarik untuk bisa bekerjasama dengan desa-wisata sayang gak hanya dalam sesi melalui sesi guest lecture ini tapi juga mungkin melakukan kunjungan ke sana dan termasuk tadi ya mungkin bikin apa tadi pengabdian masyarakat atau penelitian atau hal-hal lainnya yang bermanfaat bagi kedua belah pihak jadi sayang sekarang kita sebetulnya di Pancasila itu tiap tahun ada program untuk kunjungan ke desa-wisata sebetulnya cuma tahun 2020 ini memang terpaksa kita tiadakan semua jadi mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa kita lakukan kembali kita sudah pernah beberapa kali ke Bali tapi seperti tadi yang tahun sekitar dua tahun atau tiga tahun lalu kita ke pemuteran tahun lalu sebetulnya 2019 ke Ubud tapi nginepnya bukan di sayang nginepnya saya lupa dimana ada kelas anggatan 2018 eh 2017 yang ke Ubud 2017 ke Ubud betul ya jadi sebetulnya sudah ada juga ya tapi waktu itu kita belum dengar sayang jadi mungkin next time kita bisa programkan kesana siap-siap kami siap penyebut Pak demikian saya kira dari sekian ini saya kira sudah gak ada pertanyaan lagi sepertinya dan dari tadi sudah juga kebanyakan pertanyaan mungkin Mbak Gandhi gak apa-apa semoga gak semoga gak kapok jadi jadi mungkin Bu Fethi atau Bu Yos Bu Yosi mungkin ada komen sebentar mungkin Bu Yosi oke sepertinya udah cukup ya jadi jadi saya kira ini juga menjadi apa menjadi akhir dari seksi ini jadi terima kasih sekali kami atas kesediaan Mbak Gandhi Sanjiwani menjadi guest director kita punya kita dapat banyak mendapat insight dari bagaimana desa wisata dalam mengelola destinasinya dan termasuk dari kegiatan pemasarannya dan bagaimana juga pembinaan-pembinaan internal yang dilakukan termasuk kerja sakmat jadi ada beberapa poin penting tadi saya perhatikan ya masalah leadership masalah wind management kemudian apodasi yang kuat dan harus kolaborasi mau gak mau harus kolaborasi termasuk pemanfaatan teknologi digital dan tadi juga diputarkan videonya video yang menarik jadi udah kelihatan semua seperti apa Sayan jadi dan saya kira beruntung di desa wisata Sayan ada tokoh seperti Mbak Gandhi jadi mudah-mudahan bisa bisa apa ya bisa berkembang seperti ngelanggeran di Jogja ya gitu ya ya astaga jadi itu ada apa saya kira itu penting ya ada tokoh penggerak yang yang dari Desa Serbus sehingga bisa kalau karena leadership dan organisasi pengelola saya kira berperan penting dalam itu ya dalam setiap pengembangan destinasi demikian dari saya Mbak Gandhi mungkin nanti mungkin kalau ada beberapa teman atau beberapa pasiswa yang menghubungi Mbak Gandhi lewat email atau apa mungkin mungkin ada pertanyaan lebih lanjut apa mudah-mudahan bisa silahkan ya kalau dari kami mengucapkan terima kasih yang banyak saya gak punya souvenir atau apa tapi gak apa-apa mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung demikian jadi untuk kelas guest lecture hari ini sudah bisa kita tutaskan hari ini sekali lagi terima kasih mungkin teman-teman bisa tepuluh tangan applause bareng-bareng ya atau kita foto bersama dulu habis ini ya ya buat bersama ya oke mungkin kameranya dinyalakan di on-kan semua ya habis ini kita ini kemudian mas Fandi mungkin tolong nanti di screenshot ya mas Fandi ya Pak ada 7 layar ada hampir 100 masih ada hampir 200 200 sekarang masih ada jadi cukup 7 layar ya 7 kali cepat ya 7 layar oke siap-siap siap-siap ya oke senyum ya 1,2,3 1,2,3 oke layar 1 layar 2 pastikan dulu ya layar 2 layar 3 layar 3 oke layar 4 oke layar 5 layar 6 dan layar 7 ya oke layar 6 oke siap siap ya terima kasih jadi mungkin semua silahkan memberi aplaus untuk Mbak Gandhi mudah-mudahan kita bisa bisa berkunjung ke desa wisata Sayan dalam waktu dekat mudah-mudahan situasi tahun depan memungkinkan jadi kita bisa memprogramkan untuk ke sana terima kasih dari kami semua Mbak Gandhi dan juga terima kasih untuk semua mahasiswa dan teman-teman yang hadir mengikuti gas lecture ini ini boleh dikira mungkin jadi semacam kuliah penutup di akhir tahun ini ya nanti kita persiapkan selanjutnya untuk menghadapi UAS dan mungkin beres-beres sedikit materi-materi yang terkena demikian terima kasih Mbak Gandhi salam dari ini saya nanti kalau kobud saya akan programkan untuk berkunjung ke Sayan jadi enggak ini enggak cuma ke enggak cuma ke enggak cuma ke mana ke Mankif Forest-nya aja tapi akan ini siap siap ditunggu Pak kami tunggu kehadirannya mahasiswa juga seluruhnya di desa Sayan kita belajar sama-sama oke jadi cukup ya jadi ya cukup terima kasih ya terima kasih teman-teman semua terima kasih terima kasih bagi teman-teman tadi ya ada absen link absen mudah-mudahan udah pada isi ya sudah Pak sudah absen Pak ya ya bufron baru bangun Rafnan oke baik ya kita tutup ya sampai ini ya silakan sampai ketemu lagi ini ya baik Pak terima kasih baik Pak terima kasih Pak baik Pak terima kasih bye